Limpasan air sungai Tuntang merusak talut jalan desa gubuk Kabupaten Gerobogan sepanjang 10 meter. Banjir juga membuat tanggul sungai Tuntang di desa gubuk longsor di 3 titik dengan panjang bervariasi mulai dari 5 meter hingga 20 meter. Kondisi tanggul longsor diperparah karena digunakan sebagai akses jalan seiring pekerjaan saluran irigasi sejak bulan November 2023 yang seolah ditinggalkan begitu saja. Pihak desa bersama warga secara swadaya membeli tanah uruk untuk menambal sementara tanggul yang longsor akibat limpasan sungai Tuntang. Nah kami akhirnya kan berakibat tanggulnya menipis gitu. Terus warga khawatir gak? Oh iya sangat khawatir makanya kami warga ini berupaya secara swadaya tadi kerjasama kerja pakti untuk peninggian tanggul itu supaya rata. Jadi kita berharap segera ada penanganan atau tindak lanjut dari pemerintah ataupun dari instansi yang terkait. Pembeli kemarin itu sudah terjadi banjir di sungai Tuntang itu akan melimpas. Nah warga berinisiatif di pagi jam 8 mereka sama-sama dengan swadaya masyarakat itu di warga membeli uruk. Kemudian diunggu penambahan demikian posisi tanggul yang limpas. Jalan raya gubuk Semarang juga rusak akibat diterjang banjir. Kerusakan sudah dilaporkan kepada pemerintah kabupaten, BBWS Pemalijuana, serta kontraktor pekerjaan irigasi tetapi belum ada tindak lanjut. Supriyanto, TVRI Jawa Tengah